Assalamualaikum Setiap orang tentu memiliki masa lalu Namun perlu diingat bahwa seburuk apapun masa lalumu Jika Allah SWT sudah menghendaki Maka hidayah akan datang kepada orang yang dipilihnya Termasuk kepada seorang berandalan sekalipun Seperti halnya pada kisah imam besar masjid di Jepang Yang bernama Sheikh Abdullah Taki Takazawa Pria yang memiliki nama asli Taki Takazawa ini Berprofesi sebagai tukang Tato di Jepang Ketertarikannya kepada Tato dimulai sejak ia duduk di bangku SMA Namun ia hanya satu tahun duduk di bangku SMA Lalu tahun 1992 ia mempelajari sendiri cara mentato orang dengan otodidak Kecintaannya pada Tato membuatnya juga mencari literasi melalui buku terkait dunia seni Tato Takazawa menggeluti profesi sebagai pembuat Tato selama 20 tahun Sementara itu Tato biasanya identik dengan Yakuza di Jepang Arti dari Tato Yakuza biasanya berkaitan dengan citra dan simbolisme dalam seni, budaya, dan agama di Jepang Di masa lalu Tato wajib di banyak klan Yakuza Dulunya Takazawa muda suka menggunakan baju lengan pendek yang memperlihatkan koleksi Tato di badannya Penampilannya dengan ciri khas rambut gondrong dan tubuh penuh Tato Membuat ia terlihat seperti anggota mafia Jepang Yakuza Dikisahkan dulu saat kecil ia termasuk anak berandalan Nakal seperti anak nakal lainnya Namun ia menegaskan bahwa ia tidak pernah masuk atau menjadi anggota Yakuza Tidak dulu tidak juga sekarang Takazawa ingin meluruskan mengenai dirinya yang banyak diberitakan sebagai mantan anggota Yakuza Ia menceritakan bahwa selama menjadi seniman Tato Hanya satu anggota Yakuza yang pernah ditato olehnya Itu pun belum selesai sudah kabur karena kesakitan tidak tahan katanya Jadi pada umumnya orang yang ia Tato adalah orang umum biasa Bukan pula anggota Yakuza seperti kebanyakan Takazawa mengakui tak tahu dari mana berita dan informasi yang muncul Sehingga pemberitaan dirinya banyak yang tidak benar Ia merupakan penganut aliran kepercayaan Shinto Yaitu agama asli orang Jepang yang percaya dengan dewa-dewa Sebagaimana kebanyakan masyarakat Jepang lainnya Pengenalannya tentang Islam terjadi di wilayah Sibuya Kehidupan Takazawa berubah 180 derajat ketika pada suatu hari di tahun 2006 Ia bertemu dengan seorang laki-laki tua berkulit putih dan berjangkut putih Orang itu juga mengenakan baju dan turban yang juga berwarna putih Pria tua itu ia sebut berasal dari Turki Lalu orang itu memberikan Takazawa sebuah kertas yang bertuliskan dua kalimat syahadat Pengakuan kepada keesaan Allah SWT dan Muhammad SAW sebagai utusannya Pria itu juga menyuruh Takazawa membacanya Meski tidak paham secara keseluruhan Takazawa pernah mendengar sepintas tentang Allah dan Muhammad Pertemuannya dengan orang serba putih itu sangat membekas diingatannya Takazawa adalah orang Jepang biasa yang suka belajar segala macam agama Namun diantaranya ternyata Islam lah yang membuatnya semakin tertarik setelah dijelaskan oleh pria Turki tersebut Maka ia pun terus mencari tahu makna dan mulai mempelajari pesan dua kalimat syahadat yang diterimanya Ia pun mencari tahu tentang Islam dari buku-buku yang ia baca Ia sering datang ke masjid Yoyogi di Tokyo dan disana Taki berdiskusi lebih dalam mengenai Islam Dan disana Takazawa berdiskusi lebih dalam mengenai Islam Dalam pencarian itu Takazawa mendapat hidayah yang tidak terduga Ia pun memutuskan menjadi seorang mu'alaf pada tahun 2006 Allah resmi mengucap dua kalimat syahadat Taki Takazawa pun ingin menjadikan Islam sebagai bagian dari namanya Ia pun kemudian mengganti namanya menjadi Abdullah Taki Takazawa Jadi nama Abdullah yang berarti hamba Allah SWT tersebut ditambahkan di depan namanya Hal tersebut dilakukan agar identitas keislamannya pun semakin mengakar dalam dirinya Takazawa mengaku bangga dengan nama dan agama baru yang dianutnya Ketika ibunya mengetahui keputusannya untuk menjadi mu'alaf Ia berkata pada putranya tersebut bahwa putranya sudah besar dan tahu apa yang terbaik bagi dirinya Dan ibunya meminta agar Takazawa menjaga dirinya dengan sebaik-baiknya Ibunya juga berpesan agar menjadi manusia yang terbaik Yang sayang perdamaian Mencintai sesama Berbuat kebaikan Selalu Dimanapun Dan kepada siapapun Dua tahun setelah memeluk Islam Ia bertemu kembali dengan pria Turki Yang telah mengubah jalan hidupnya menjadi seorang muslim Dan ternyata Orang itu adalah imam di Masjid Nabawi yaitu Sheikh Niyamatullah Setelah pertemuan keduanya itu Imam Masjid Nabawi tersebut kemudian meminta Takazawa Untuk melaksanakan ibadah haji Dan menimba ilmu di kota Mekah selama beberapa bulan Tidak hanya itu Ia juga melakukan ibadah haji ke Mekah Atas undangan pemerintah Arab Saudi pada tahun 2008 Kerajaan Arab Saudi yang memang memberikan undangan Untuk ibadah haji setiap tahunnya Kepada orang-orang terpilih dari seluruh dunia Untuk beribadah di kiblat umat Islam tersebut Setelah itu ia melanjutkan studi dan melakukan dakwah selama berada di Arab Saudi Sepulangnya mantan pembuat tattoo tersebut dari Arab Saudi Ia kemudian dipercaya masyarakat untuk menjadi salah satu imam Di antara lima masjid besar yang ada di Jepang Yaitu di wilayah Kabukicho, Tokyo Takitaka Zawa kini menjadi imam di sebuah masjid di ibu kota Tokyo Suara indahnya ketika mengumandangkan azan bisa terdengar Hingga seantero Tokyo tiap kali waktu soal tiba Semua tattoo masih ada di tubuhnya Namun ia tutupi dengan baju lengan panjang Tidak hanya sholat Memeluk Islam berarti juga harus kuat menjalani ibadah puasa selama Ramadan tiba Demikianlah pula yang dijalani oleh Taka Zawa Lelaki itu menuturkan jika sejak memutuskan menjadi muslim Ia selalu menjalankan ibadah puasa satu bulan penuh Sekian ceritaku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh